Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Hamdan kathiran tayyiban mubarakan Fika mayuhib Rabbuna wa yardah Wa asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abuduhu Wa rasuluh Sallallahu alihi wa ala alihi Wassalamat tasliman wazidah amma ba'd Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya Masih sambungan daripada Pelajaran yang pertama Kita akan memulainya Kata beliau disini Mahada ingat Pertanyaan ini Istifham Istifham dengan ma ini Untuk yang tidak berakal Sekarang ditanyakan adalah 6 gambar ayam ini Ayam tidak berakal Sehingga pakai ma Atau beliau Mahada Apa ini Jawabannya Hadadikun Ini adalah ayam jantan Atau ayam jago Perhatikan Berarti benar pertanyaannya dengan ma Tidak dengan man Karena ayam jago Tidak berakal Nah tidak berakal Kemudian berikutnya Mahada Man adalah Ismul istifham Ism yang digunakan untuk bertanya Tapi untuk yang berakal Yang ditanyakan sekarang Yang mengajar disini Gambar yang ada disini Perhatikan Man hada Siapa ini Hadamudarrisun Ini adalah seorang guru Nah ini adalah seorang guru Kemudian berikutnya Kata beliau disini 6 gambar sapu tangan ini Ahada komisun Apakah ini adalah komisun Kemeja atau baju La Bukan Hadamindilun Ini adalah Mindil Sapu tangan Jadi Kalau hamzah Itu istifham Tapi digunakan untuk bertanya secara umum Baik itu nanti yang berakal Ataupun yang tidak berakal Pakai hamzah Tapi kalau ma Nga ma Itu istifham Yang khusus Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal Ada pun man Ini juga khusus untuk sesuatu yang berakal Ada pun hamzah Ini untuk bertanya Tentang sesuatu yang Nah bisa yang berakal Bisa pula yang tidak berakal Ahada komisun Apakah ini adalah kemeja atau baju Jawabannya La Bukan Hada mindilun Ini adalah mindil Sapu tangan Barakallahu fikum Bisa dilihat disitu Nah sudah kita lewati semuanya Tamrinun Nah sudah kita sebutkan Tamrinun ini adalah Mufrat Jamaknya adalah tamarin Yang artinya apa Tamrinun adalah Latihan Nah kalau tamarin Latihan-latihan Tapi kalau tamrinun Itu maknanya adalah Latihan Perhatikan disitu Ikra' waktub Bacalah dan tulislah Ikra' adalah fi'il amr Fi'il yang menunjukkan Amr Perintah Ikra' itu perintah untuk membaca Waktub Dan tulislah Jadi setelah kita membaca tulisan sini Na'am Sama al-mudarris Sama gurunya Sama pengarang kitab ini Dianjurkan agar Na'am Seorang talib Seorang pelajar Menulis Na'am Yang sudah dibaca disini Jadi aslinya kitab ini Dipelajari Dengan apa? Dengan cara saling berhadapan Itu seorang mudarris Seorang guru Berhadapan dengan muridnya langsung Sehingga Seorang guru Bisa mengontrol Dan memperhatikan Serta Meneliti Na'am tulisan Yang sudah ditulis Dan juga langsung Mendengarkan langsung Bacaan yang Dibaca oleh At-talib Oleh pelajar Tapi tidak masalah Kita bantu Na'am Kata beliau Ikra' waktub Bacalah dan tulislah Mahadha Perhatikan Mahadha Apa ini? Hada kolamun Ini adalah pena Mahadha Nah perhatikan Mahadha Siapa ini? Hada tabibun Ini adalah tabibun Yaitu seorang dokter Ahadha kalbun Apakah ini adalah anjing? La' Bukan Hada kitun Ini adalah kucing Ahadha hisanun La' Hada himarun Bukan Ini adalah kledai Ahadha waladun Apakah ini adalah Seorang anak? Na'am Ini urutannya seharusnya Sini ke sini ya Satu Dua Tapi tidak masalah Kita Ulangi Mahadha Apa ini? Hada kolamun Ini adalah pena Hada kalbun Ini adalah anjing Sudah kita sebutkan Hada kalbun Susunan muptadak dan khobar Muktadak itu adalah isim yang terletak di awal kata Khobar itu adalah penjelas Untuk memperjelas isim tersebut Na'am Agar tambah jelas dan tambah Na'am diketahui maknanya Seperti itu Hada kalbun Ini adalah anjing Kemudian yang kedua Yang ketiga Man hadha Siapa ini? Hada tobibun Ini adalah seorang dokter Hada jamalun Ini adalah jamalun Unta Ahada kalbun La hadha kitun Apakah ini adalah anjing? Bukan Ini adalah kucing Ahada diikun Apakah ini adalah Diikun Ayam jago Atau ayam jantan Na'am Iya Sudah kita lalui Na'am adalah Harfu jawabin Huruf yang digunakan untuk menjawab Nah tidak boleh dibaca Na'amun Na'amin Atau na'aman Tapi na'am Dia senantiasa diharokati dengan Sukun Ahada hisanun Apakah ini adalah hisan? Yaitu kuda La Bukan Hada himarun Ini adalah himar Keledai Hada mindilun Ini adalah Mindilun Sapu tangan Ahada waladun Apakah ini adalah waladun? Na'am Iya Nah perhatikan Pertanyaannya dengan Hamzah Menunjukkan bahwasannya Hamzah Terkadang digunakan untuk bertanya sesuatu yang berakal Nah untuk seorang yang berakal Ahada waladun Waladun berakal Sini Ahada komisun Komis tidak berakal Hamzah juga Umum berarti ya Hamzah Adalah huruf istifham Yang digunakan untuk Pertanyaan yang umum Dalam artinya Bisa untuk yang berakal Bisa pula yang Tidak berakal Na'am Man hadha Siapa ini? Hadha rojulun Ini adalah seorang laki-laki Barakalafikum Berarti Dalam pelajaran yang Kita ambil Na'am Pada kesempatan ini Na'am kita telah mengambil Mufrodat Na'am Yang baru lagi Di antara Dikun Itu ayam jago Ayam jago Atau ayam jantan Kemudian Mudarrison Seorang guru Kemudian Mindilon Sapu tangan Baru semua ini ya Na'am Baru Ayawa Barakalafikum Wahabithukum Wallahu Jami'an Kemudian Na'am Ada pun berikutnya InsyaAllah Kita akan baca Pada pertemuan yang Selanjutnya Kita akan memasuki Daripada pelajaran yang kedua Jadi ini adalah Pelajaran terakhir Dari rangkaian Pelajaran yang pertama Ada pun berikutnya Nanti insyaAllah Kita memasuki Pelajaran yang kedua Na'am Barakalafikum Wahabithukum Wallahu Jami'an Wallahu A'lam Biswaq Subhanaka Allahumma Bihamdik Ashadu Ala ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaik Walhamdulillah Rabbin Alamin